Hai mengatakan Paji pertama ge salut kali jenengan kok saget dekat kali masyarakat program-program Oh program itu masyarakat khususnya yang masyarakat yang milenial sama Gen Z ya yang untuk pemuda-pemuda dulu ya yang pertama kita itu mengajui sebagai caleg itu tujuan utama dan yang pertama itu menyejahterakan masyarakat khususnya masyarakat yang usia muda produktif kenapa seperti itu karena kan lapangan kerja yang ada di sini sekarang itu membutuhkan figur yang bisa merombak yang dulu-dulunya itu kita mudah mencari pekerjaan pangan murah semuanya juga bisa dikendalikan oleh faktor-faktor yang ada di lingkungan kita tapi sekarang kenapa itu karena satu hari satu yang harus kita lakukan itu kan dari yang kecil dulu yaitu memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka supaya bisa bekerja dengan semangat yang yang sangat mendukung di sekitar kita dulu itu program saya memang banget ya Pak ini Pak hari yang ada di YouTube itu ya yang menolaknya sepak oke 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 yang pengusaha itu ya 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 memang pengusaha itu yang diperlukan memang basic saya akan pengusaha karena dari pengusaha itu kita bisa membuat program salah satunya yang disebut entrepreneur disitu anak-anak muda tetap berikan pembelajaran tentang UMKM yang ada dan nggak usah jauh-jauh lah di sini kan banyak sekali misalnya ada kerajinan ngaron kemarauan itu lho kemarauan ya Nah itu kita bisa aplikasikan dengan aplikasi yang ada jadi dengan penjualan yang ada saja ini dengan cara online dengan aplikasi bukan dengan cara yang tradisional tapi pengeluaran besar pendapatan kecil kita balik sekarang kita nggak perlu bikin perusahaan bikin apa tempat-tempat yang representatif nggak perlu cukup di desa di rumah aplikasi sudah ada tinggal kita buat untuk jual beli tetapi harus ada figur yang memberikan support dari legis latif Nah itulah satu itu aja dulu yang saya sampaikan karena apa satu itu sudah mewakili semua yang ada di visi-visi yang ada di kelanjutan kalau ini enggak di awal ini dulu nggak mungkin nggak bisa apalagi untuk rakyat demi rakyat itu bullshit itu kalau nggak menang dulu makanya lupa saya bergerak harus menang itu baru bisa ya dari di situ tolong doanya buat saya khususnya bisa memberikan apa yang saya apa sebagai tujuan utamanya untuk masyarakat tetapi tidak untuk kepentingan sendiri karena memang sudah sebelumnya sudah banyak usaha pekerjaan yang tidak hanya melulu-lulu pakai uang rakyat bisa hidup sebelum saya mencalakan ini calon legislatif usaha saya udah jadi pengusaha retail property dan masih banyak lagi pengusaha-pengusaha yang saya bantu untuk mendirikan unit bisnis baru di bidang usaha baru yang tadi kan ditanyakan misi-visinya yang utama ya untuk milenial dan gen Z yang memberikan titik ruang temu disini khususnya di dapil dua yang saya maju nanti yaitu Kecamatan Lengkong, Kecamatan Baron, Padang Rowo, Kecamatan Godang, Kecamatan Meluyuh, dan Kecamatan Jati Kalen itu Pak Ari misi-misi saya ya mudah-mudahan Pak Haji dengan visi-misi itu dan tujuan yang mulia bisa menjadi di Dewan menjadi legislatif anggota legislatif di Kabupaten Nganju periode 2024-2029 mudah-mudahan jadi sukses pak amin amin Hai dulu Dror KB Ojo Lali pele Pak Haji nomor lima nomor lima caleg DPRD dari Partai Gerindra channel YouTube catatan aspirasi coblos nomor lima Terima kasih telah menonton!